Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran direksi Sinar Mas Leng PT. Bumi Serpong Dameng. Yang saya hormati para panitia dan peserta Festival Pendidikan 2020 Sinar Mas Leng. Yang saya hormati semua pengunjung, semua hadirin, yaitu memberiakan Festival Pendidikan ini. Hari ini adalah hari dilaksanakannya Festival Pendidikan 2020 Sinar Mas Leng. Dengan tema Indonesia Semangat Merdeka Belajar. Kami yang bersama Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Tanah Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada pihak panitia dan semua pihak yang berkontribusi sehingga tersengaranya Festival Pendidikan pada tahun ini. Di masa COVID-19 ternyata kita semua mampu terus berkarya, terus berkreasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, inovasi dan kreasi dalam pendidikan itu bisa berlangsung dalam kondisi apapun, termasuk dalam pandemi COVID-19. Dan ini sejalan dengan kebijakan Mbitut, yaitu yang disebut dengan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bersama, terutama adalah para generasi muda untuk terus menggali dan mengeksplor kemampuannya sehingga mampu menjadi generasi-generasi yang berprestasi, generasi yang berkarakter sehingga kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu fikwal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lopranes Aji Saipullah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, beserta seluruh jajaran tenaga pendidik dan kependidikan sekabupaten Tangerang, memberikan dan menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Sinar Maslen yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan festival pendidikan di tahun 2020. Kegiatan festival pendidikan di tahun 2020 ini merupakan kegiatan festival pendidikan yang ke-6, di mana pada masa pandemik COVID-19 ini, PT Sinar Maslen tetap eksis dalam mengemban amanah untuk memajukan dan memperhatikan pendidikan nasional guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui sebuah program CSR PT Sinar Maslen dalam satu kegiatan yang disebut dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan festival pendidikan ke-6 tahun 2020 ini dapat meningkatkan dan menambah motivasi kita semua dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dan juga menggerakkan hati para pihak ketiga maupun para pengembang untuk mengeluarkan sedikit CSR-nya dalam bentuk kegiatan pendidikan. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tanggerang dan masyarakat Kabupaten Tanggerang mengucapkan terima kasih kepada PT Sinar Maslen yang sudah mau membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat serta sukses bagi PT Sinar Maslen yang sudah menyelenggarakan festival pendidikan tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.